Viral video Rizky Fabian Jalani Melukat Begini reaksi Sule dan hubungan Rizky Fabian dengan Mahalini ke depannya Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya Rizky Fabian ramai diperbincangkan usai kedapatan datang ke Bali mengunjungi keluarga kekasihnya yaitu Mahalini Rahaja Ya keduanya diketahui menjalani upacara melukat yaitu upacara agama Hindu Hal ini pun langsung menuai rasa penasaran warganet dan menyambut Rizky Fabian diduga pindah agama Ya memang Rizky Fabian dan kekasihnya Mahalini belakangan mencuri perhatian Keduanya menjadi salah satu pasangan yang menuai rasa baper sebab dinilai cocok satu sama lain Namun Rizky Fabian dan Mahalini berbeda agama Rizky beragama Islam sedangkan Mahalini beragama Hindu Ya belum lama ini Rizky Fabian kedapatan mengunjungi keluarga Mahalini yang berada di Bali Keduanya bahkan mengunggah potret mereka mengenakan baju tradisional Bali yang membuat potret mereka semakin memukau dan serasi Tak hanya mengenakan busana Bali Rizky Fabian diketahui juga melakukan upacara melukat yaitu upacara agama Hindu Hal ini yang kemudian menuai rasa penasaran warganet dan menduga bahwa anak Sule ini berpindah agama mengikuti keakinan Mahalini Sule sebagai ayah pun memberikan reaksinya Mendengar bahwa Rizky Fabian menjalani melukat hingga diduga pindah agama Sule kemudian memberikan reaksinya ketika ditanya soal pemberian cincin Rizky Fabian ke Mahalini Ya sebelumnya diketahui Rizky Fabian sempat memberikan cincin ke Mahalini di depan sang kakak Mahalini Sule pun yang mengetahui hal tersebut menanggapi dengan santai dan menjawab bahwa anaknya suka memberikan cincin ke pasangannya Dia memang begitu kemana-mana kasih cincin Depan gue aja kasih cincin Biarin aja orang kasih cincin gak ada masalah Modus iki biar pasangannya peka Jangan terlalu dibesar-besarkan lah Biasa aja Ucap Sule dalam sebuah tayangan Youtube Ya lebih lanjut Sule juga memberikan tanggapannya soal isu pindah agama Ia mengaku sudah memberikan saran untuk Rizky Fabian terkait hal tersebut Sule hanya ingin anaknya itu bertanggung jawab dan tahu batasannya sampai mana Sudah kasih tahu soal beda agama Saya nanti akan disalahkan sebagai orang tua kalau tidak kasih tahu Kalau mau jalanin ya jalanin saya sudah kasih tahu batasannya seperti apa Sebagai orang tua saya gak mau langsung judge Wah beda nih gak boleh Keputri Delina juga sama kan anak saya juga Dua-duanya sudah tahu Ya jalanin saja namanya jodoh kita gak tahu Sudah puluhan tahun kalau bukan jodoh lepas juga Saya gak mau membatasi kebahagiaan anak Kita lihat saja nanti saya yakin Tuhan punya rencana dibalik semua ini Kata Sule menjelaskan Nah jika melisi kembali beberapa bulan belakangan ketika Lini dan juga Iki baru saja berpacaran pada bulan Februari lalu Ketika berada di Youtube channel Arman Maulana Ia menanyakan soal LDR yaitu Long Distance Religion Rizky Fabian pun memberikan penjelasan soal banyaknya pertanyaan seputar keyakinan dirinya dan mahal ini Menurutnya sejauh ini keluarga tidak mempermasalahkan soal hubungan mereka yang beda agama Iki Sapan akrab Rizky Fabian mengatakan jika keluarganya open Dalam artian harus berusaha berpikiran bahwa harus bisa menghargai di setiap agama Dan menurut Iki tidak ada salahnya kalau kita berbagi kasih sayang cinta kepada siapapun Termasuk sama seseorang yang spesial Meski telah mengetahui perbedaan keyakinan sejak awal Rizky mengaku menemukan kebahagiaannya pada sosok Mahalini Ia mengatakan sulit menemukan seseorang perempuan yang bisa membuatnya nyaman Lebih jauh Rizky dan Mahalini belum mau terburu-buru membicarakan masa depan Mengingat keduanya masih terbilang baru berpacaran Ini kita baru mulai banget, aku rasa nanti kita pasti akan ada jalannya Yang terpenting kita jalanin dulu aja, ikhtiar aja Kata Rizky seperti dikutip dari Youtube channel Arman Maulana tersebut Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID